Untuk masyarakat Bulan suci Ramadan selalu dimanfaatkan kaum muslimin di dunia untuk berlomba-lomba mencari keberkahan. Salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim dan kaum du'afa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh jajaran Polsek Batu Haji dan ibu-ibu bayangkari untuk menggelar buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat dan anak yatim yang bertempat di depan halaman Mapolsek Batu Haji. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan buka puasa bersama serta pemberian penghargaan kepada para peserta lomba azan dan tartil Al-Quran yang diselenggarakan pihak Polsek beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Kapolsek Batu Haji Kompol Safrudin Dali Munte mengatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim merupakan bentuk kepedulian dari pihak kepolisian untuk mereka yang membutuhkan. Untuk hari ini kita di Polsek Batu Haji melaksanakan kegiatan buka bersama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama yang tergabung dalam daikam timas. Kemudian kita juga mengundang anak yatim pihatu dan kaum duafa. Di situ kita melaksanakan kegiatan pemberian santunan yang terkumpulir dari seluruh anggota Polsek Batu Haji. Kapolsek menambahkan polisi juga harus mempunyai kepekaan sosial meski aktivitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pengayau masyarakat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulau Andriau.